Andemiasikan News Update pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Elisa Hasan. Komisi Pemilihan Umum telah memperpanjang masa tambahan pendaftaran calon kepala daerah di tujuh tempat terkait calon tunggal. Penambahan waktu itu tak akan mempengaruhi penyelenggaraan pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember nanti. Perpanjangan waktu pendaftaran itu ditambah selama tiga hari terhitung sejak Kamis kemarin. KPU juga berharap partisipasi dari partai politik guna kelancaran pilkada serentak. Terkait penyerahan hasil verifikasi kelengkapan pasangan calon, kemarin KPU Kabupaten Kota melakukan penelitian terhadap dokumen hasil perbaikan. Sedangkan penetapan calon yang lolos dari 86 daerah diputuskan tanggal 24 Agustus mendatang.